Cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir di Jawa Timur dan munculnya keberadaan awan Komulonimbus atau awan Sibi dinilai berpotensi dapat membahayakan penerbangan. Dan hal ini diprediksi akan terjadi sepekan ke depan antara sore hingga petang hari. Pengguna jasa penerbangan melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya kini harus lebih waspada dan mempertimbangkan jam terbang. Seiring cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir di Jawa Timur yang dapat mengganggu jadwal penerbangan. Adanya cuaca ekstrim ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Jawa Timur memberikan kewaspadaan pada dunia penerbangan terhadap awan Komulonimbus atau awan Sibi selama sepekan ke depan. Dari hasil pantuan BMKG Juanda, awan Sibi yang membahayakan bagi dunia penerbangan ini diprediksi akan terjadi di sejumlah kota di Jawa Timur, terutama di atas Laut Jawa. Di mana di atas Laut Jawa merupakan jalur penerbangan. BMKG mengimbau kepada beberapa kota di Jawa Timur, di antaranya wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bangkalan untuk mewaspadai kondisi seperti ini. Karena dampak dari awan Sibi itu tentu adalah hal-hal yang sangat buruk, hal-hal yang sangat negatif untuk dunia penerbangan. Semua yang dihasilkan oleh awan Sibi itu berupa pilat, petir, hujan lebar, hujan es, angin kencang, bahkan putin beliung. Menurut pantuan radar BMKG Juanda, awan Sibi ini diprediksi akan muncul pada sore menjelang petang hari yang ditandai dengan munculnya kumpulan awan dan angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Untuk itu tidak menutup kemungkinan munculnya awan Sibi ini akan berpengaruh pada jadwal penerbangan. Terkait kondisi ini BMKG Juanda siaga 24 jam dan terus memantau cuaca serta terus melakukan koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan.